selamat sore dan selamat sejahtera untuk semuanya baik sesuai janji saya ini sudah bukan prototipe walaupun belum sempurna tapi kita sudah menggunakan dan kita coba aplikasikan langsung di persawahan kali ini saya mau mencoba menyemprot cabe yang terkena penyakit kuning seperti ini dan yang di dalam ini murni bukan kimia ya organik nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya keunggulan dari semprot elektrik ini kita tidak harus capek-capek memompah ya jadi tinggal arahkan aja yang mau di semprotkan ini sore hari karena waktu yang paling baik adalah pagi dan sore hari kalau untuk penyemprotan hama biasanya sore hari jadi hama datang malam hari sudah mau nggak enak jadi nggak mau dan juga cara penyemprotan harus dilihat arah angin ya ini arah angin ke timur ini metode yang salah jadi harusnya saya disini menurutnya seperti ini jadi untuk sahabat-sahabat yang masih menggunakan kimia harus pakai masker juga ya tarung tangan minimal karena ini organik nggak perlu jangan pernah melawan arah angin supaya kita tidak keracunan ini sampel kalau yang jauh bisa di ini jagung berumur sekitar dua bulan setengah atau lima hari ya kurang lebih segera hal-hal hal ini yang ada ama paling cuman gula-gula kecil seperti ini wajar lah ini jenis giprida tonggol dua Dan di bawahnya Memang kita Apa ya Gulma-gulma seperti ini Belum dibersihkan Supaya tua dulu, menua dulu Baru kita balik tanahnya Ini untuk pupuk sekalian Simbiosis mutualisme Jadi kita bisa menghemat pupuk juga Karena kalau mereka Busuk disitu Bisa menjadi alternatif pupuk Kalau enggak punya pupuk kandang Kebetulan kita juga enggak pakai Kimia ini Murni pupuk kandang Dan juga pupuk mid-ing sendiri Next time kita bahas Cara pembuatan pupuk Ini nyemprot aja dulu Ini angin ke timur Karena saya kebetulan menghadap ke timur Jadi aman Kalau Seupama pakai kimia Enggak menyerang badan kita Oke Nah di belakang sini Maaf Di sini Ada baterai 8 buah Tetap masih sama 8 buah Baterai X laptop Dan juga Rotax Atau full pump Full pump EFI Ini menghemat waktu Menghemat tenaga Bukan berarti Saya menyarankan untuk Kemalas bukan Tapi kalau ada yang lebih simple Lebih praktis Kita mesti mencobanya Supaya menjadi Petani modern Ini untuk yang dekat Kalau yang di dalam sana Kita menggunakan yang ini Bisa 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 menggunakan yang ini Baik Ya Asik kan Tanpa perlu memompak lagi Dan selang ini Bisa juga Diganti dengan Stick yang asli Dari toko itu Banyak Karena kebetulan Kita eksperimen Menggunakan selang Seperti ini Flexible Lentur Panjang Lebih bagus Menjangkau Lebih Lebih Panjang lagi Yellow Speednya Lebih banyak Oke Saya rasa Cukup sekian dulu Likutan kali ini Terima kasih Telah menonton Jangan lupa Like Subscribe Dan Kolom komentar Tersedia disitu Jika ada pertanyaan Terima kasih